Pakaian ketat bahkan super ketat, sudah menjadi gaya berbusana kekinian yang digandrungi. Demi menimbulkan kesan langsing, pakaian ketat dianggap efektif untuk menampilkan bentuk tubuh seseorang. Walaupun dianggap kurang nyaman, tapi gaya lebih dikedepankan. Lantas, adakah efek samping bagi tubuh ketika mengenakan pakaian ketat? Dr. Novi Lutvianti, spesialis kebidanan dan kandungan, akan menjelaskan Anda pada segmen berikut ini. Selamat mengikuti. Penggunaan pakaian ketat yang terlalu sering dan terlalu lama itu bisa berakibat tidak baik bagi kesehatan. Di mana penggunaan pakaian yang terlalu ketat itu bisa menghambat sistem saraf kita, peredaran darah, bisa mengganggu otot-otot yang ada di tubuh kita. Maka tidak dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang terlalu ketat dalam waktu yang lama. Tampil trendy demi menunjang penampilan dengan menggunakan pakaian ketat, banyak dilakukan terutama oleh kaum wanita. Namun tidak menutup kemungkinan, kaum pria juga menggunakan pakaian ketat demi tampil modis. Namun adakah gangguan kesehatan yang akan muncul jika menggunakan pakaian terlalu ketat? Penggunaan pakaian yang terlalu ketat dapat mengganggu kesehatan. Di mana sistem darah kita, peredaran darah, dapat terganggu apabila kita menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Di mana dengan menggunakan pakaian yang terlalu ketat bisa mengakibatkan salah satunya seperti kesemutan, lalu bisa ada pembengkakan pada daerah tubuh tertentu. Selain itu bisa memperbatasi pergerakan kita. Pergerakan bisa jadi terbatas. Terutama pada ibu hamil, apabila di daerah dada terlalu tertekan bisa mengakibatkan nyeri. Di mana kita tahu kayu darah ibu hamil akan jadi sedikit membesar. Selain itu penekanan pada daerah perut juga bisa mengakibatkan reflaks pada asam lambung. Hal tersebut bisa mengakibatkan perasaan panas di dada. Tidak hanya untuk menunjang penampilan, tuntutan pekerjaan juga kadang mengharuskan Anda untuk menggunakan pakaian ketat. Lantas bagaimana dengan wanita hamil? Adakah efek samping yang akan muncul saat menggunakan pakaian ketat? Jadi ibu hamil tidak dianjurkan menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Lebih dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang sedikit longgar, berbahan katun. Selain itu untuk penggunaan celana tidak dianjurkan untuk menggunakan celana yang terlalu membebat perut. Hal tersebut bisa berdampak akan meningkatkan asam lambung dan mengakibatkan heartburn atau perasaan panas di dada. Penggunaan sepatu hak tinggi itu juga tidak dianjurkan. Lebih dianjurkan untuk menggunakan flat shoes atau sepatu-sepatu yang datar. Meski tidak terlihat, pemilihan pakaian dalam juga perlu Anda perhatikan. Karena jika salah, justru dapat menyebabkan munculnya gangguan pada kesehatan. Pakaian dalam yang terlalu ketat bisa berefek samping pada kesehatan, terutama kesehatan reproduksi. Dimana pada wanita, menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat bisa mengakibatkan daerah kewanitaan menjadi lebih lembab. Apabila daerah kewanitaan lembab, maka di situ akan meningkatkan risiko terjadinya infeksi jamur. Apabila terdapat infeksi jamur, bisa mengakibatkan gangguan reproduksi pada seorang wanita. Sedangkan pada pria, penggunaan pakaian dalam yang terlalu ketat juga bisa menghambat reproduksi. Dimana kualitas sperma akan terganggu apabila menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat akan mengakibatkan suhu di daerah kemaluan laki-laki itu meningkat. Dengan peningkatan suhu di daerah kemaluan tersebut, bisa mengurangi kualitas dari sperma itu sendiri. Beragam fakta dan juga mitos beredar di masyarakat tentang penggunaan pakaian ketat. Salah satunya menggunakan pakaian ketat dapat menyebabkan sulit hamil. Benarkah itu fakta atau mitos? Fakta, jadi menggunakan pakaian ketat terutama pakaian dalam untuk seorang wanita itu dapat mengganggu sistem reproduksi. Dimana hal tersebut bisa mengakibatkan memicu pertumbuhan sel jamur. Apabila seorang wanita di daerah kemaluannya akan timbul sel-sel jamur, hal tersebut bisa mengganggu reproduksi wanita tersebut. Untuk seorang laki-laki, dengan menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat, bisa meningkatkan suhu di daerah kemaluannya. Hal tersebut tidak baik untuk kualitas sperma seorang laki-laki tersebut. Maka tidak disarankan untuk menggunakan pakaian ketat baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan, karena dapat mengganggu sistem reproduksi. Fakta mitos selanjutnya, penggunaan pakaian ketat pada wanita hamil dapat menyebabkan keguguran. Benarkah itu fakta atau mitos? Mitos, ibu hamil yang menggunakan pakaian ketat tidak dapat langsung mengakibatkan keguguran. Namun, penggunaan pakaian ketat tidaklah baik untuk seorang ibu yang sedang hamil. Karena penggunaan pakaian yang terlalu ketat dapat menghambat sistem peredaran darah, saraf, dan bisa mengganggu otot-otot. Oleh karena itu, hal tersebut bisa berdampak tidak baik bagi ibu hamil. Memasuki masa pubertas membuat seseorang lebih memperhatikan penampilannya. Menggunakan pakaian yang ketat tentu akan dilakukan demi tampil modis dan terlihat necis. Namun mitosnya, saat masa pubertas tidak dianjurkan memakai pakaian ketat. Itu fakta atau mitos? Fakta. Jadi anak muda biasanya sedang mencari jati diri. Di mana dia bisa saja menggunakan pakaian yang ketat, mungkin agar terlihat lebih modis, lebih necis. Nah, hal tersebut apabila sering dilakukan menggunakan pakaian ketat, berhari-hari, terus menerus, mungkin efek jangka pendek tidak ada. Namun, jangka panjangnya, ujung-ujungnya bisa mengganggu dengan sistem reproduksi. Jadi, penggunaan pakaian ketat yang dipakai sejak kemaja hingga dewasa terus menerus bisa mengganggu sistem reproduksi, yang nantinya akan berujung kepada kesuburan. Sudah jelaskan dampak yang akan timbul saat terlalu sering menggunakan pakaian ketat bagi kesehatan reproduksi. Lantas, bagaimana tips untuk meningkatkan kesuburan jika seseorang terlalu sering menggunakan pakaian ketat? Untuk meningkatkan kesuburan, kita bisa menjaga pola hidup sehat. Di mana pola hidup yang sehat harus diawali dengan pikiran yang sehat. Selain itu, dianjurkan untuk tidak makan makanan yang fast food, junk food, dan disarankan untuk berolahraga 2-3 kali dalam 1 minggu dengan minimal durasi 30 menit. Selain itu, tidak dianjurkan untuk merokok, minum-minuman kafein seperti kopi ataupun teh, dan juga minum-minuman alkohol. Saya Novi Ludvianti, dokter spesialis obstetri dan di ginekologi, untuk hidup sehat plus.